Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi di video kali ini Kami akan mendokumentasikan sekolah Ya terima kasih Abdur Tapi pertama saya akan menjelaskan Apa manfaat-manfaat dari fasilitas sekolah Yang pertama adalah Membantu Di kegiatan belajar-mengajar Misalnya kalau guru Ngajar di depan Gak mungkin kan cuma ngomong doang Pasti harus pakai alat bantu Kayak pepatan tulis buat ngajar Yang kedua Membuat lingkungan belajar menjadi lebih nyaman Misalnya kalau Kelasnya dingin Ber AC Pasti kita belajarnya jadi lebih gampang Itu lebih nyaman Nah Buat manfaatnya segitu saja Kira-kira apa saja ya Fasilitas-fasilitas yang ada di sekolah Halo guys Nama gue Rafif Dan sebelah gue ada Nama gue Faro Oke jadi kali ini kita berdua bakal ngejelasin Fasilitas-fasilitas yang ada di kelas kami Pertama kita ada smart tv atau smart board Buat kita belajar Jadi ini fungsinya tuh udah kayak handphone ya Jadi kita bisa lihat google Udah dari usebook Dan ada watchboard juga Ini bagian depannya Dan disini ada meja guru Buat tempat duduk-duduk Dan disini ada meja-meja Tempat murid untuk belajar Dari belakang ada lemari Halo saya Aparel yang kedua Ini lemari Lemari dipakai untuk menaruh barang-barang siswa Untuk saat ini kelas 10 Belum dikasih kunci-kucinya Untuk membuka lemari ini Tapi udah ada beberapa yang gue buka Nah bisa dilihat Di dalamnya tidak hanya ada air bukit Terus bisa kita dantai disini Ada sepatu Dan disini juga Sepertinya agak sedikit dingin Kenapa ya Oke jadi Setiap kelas Di sekolah ini Terdapat 2 AC Dan Dudunya Dan disini Ada dikira yang Dengan luar Wow sangat keren Oke itu balik lagi Disini Balik lagi Jadi kita ada watchboard Watchboard juga ada Peras labuan Perci tangan Dan keperluan lain-lainnya Dan ada Apa Cermin Cermin ya Cermin oke Oke disini Kita Bersama rambut Akan mengeretkan Mode-mode Lampu disini Ini ada lampu lidi Lampu Lampu biasa Lampu terang Biasa Lampu terang Lampu terang lidi Ini yang paling favorit Di antara kita Kita bakal membahas Fasilitas-fasilitas Yang ada di luar Kita akan dipercaya Ya disini ada Bantu panjang Biasanya dipakai Murid-murid Saat istirahat Untuk Berbicara dengan teman Bermain-main Dengan teman Juga bisa juga Untuk Tidur Saat jam istirahat Ya oke Jadi Bersama ini Akan dijelaskan Tentang nomor Manifasitas Ini ada Bentuk perempuan Nah Dekar Dekar Ini Ada Mostapel Untuk Pergi tangan Nah Di Waktunya Selain itu Ada juga Keran Untuk Para murid Berbunduk Disini Ada Toilet Untuk Buat Beakan Dan disini Juga ada Toilet Jongok Sama Silaman Dan juga Disini Juga ada WC Duduk Sama Silaman Silaman Oke Jadi Ini Sama 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 Jadi Ini Aula Kelas 10 Pantai 4 Jadi Seperti ini Dalamnya Bisa Bisa Sama Sama Acara Acara Perkomponen Misalnya Untuk Seminat Dan Kegiatan Kegiatan Yang lainnya Disini Di onlinenya Disediakan AC Terdapat 3 AC Dan juga Laku yang cukup Untuk penerangan Ada Lapangan Multifungsi Yang Biasanya Dipakai Untuk Kegiatan Basket Bolotan Dan lain-lain Dan Di hari Senin Biasanya Untuk Dipakai Untuk Upacara Dan juga Terkadang Sholat Sekian dari kami Kurang lebihnya Mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh